Sebagai lembaga perbankan yang mengedepankan kepercayaan kepada nasabahnya, BPR Nusamba Sukaraja menggelar pelatihan manajemen anti-fraud gelombang kedua di salah satu hotel di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 30 karyawan dari beberapa bidang pekerjaan berbeda ikut dilibatkan. Direktur utama BPR Nusamba Sukaraja, Ade Hasan Firdaus, mengungkapkan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan selama satu hari ini sebagai bentuk jawaban atas kepercayaan nasabah, di mana para pekerja BPR Nusamba dituntut untuk bersikap jujur dan amanah selama menjalankan tugasnya. Menurutnya pelatihan ini diharapkan menjadikan mental karyawannya menjadi mental yang selalu berkomitmen, berintegritas, berproduktivitas, dan personaliti dengan selalu mentaati aturan perusahaan. Kali ini bang Nusamba Sukaraja untuk gelombang kedua memberikan sebuah kewajiban perusahaan kepada pekerja. Di mana pekerja ini juga ada merupakan hak untuk mengenyam pendidikan daripada budaya anti-fraud. Output dirasa diharapkan, karena pekerja itu waspada terhadap budaya fraud. Karena mereka juga adalah sebagai user atau juga sebagai pelaku yang akan melakukan sebuah kegiatan berbeka. Outputnya si pekerja itu tidak akan memiliki komitmen untuk tidak melakukan fraud, karena fraud itu sangat membahayakan. Sementara itu instruktur BPR Sertif Manahan Gultom menjelaskan, dalam bahasa Indonesia fraud mengandung makna kecurangan. Dengan demikian, adanya pelatihan ini sebagai antisipasi adanya bentuk kecurangan di tubuh BPR Nusamba Sukaraja bisa membangkitkan mental para pekerja untuk selalu berpikir positif. Maka saya berbangga hati bisa dilibatkan oleh BPR Nusamba Luk disini untuk memberikan sedikit pencerahan supaya kita ini mengantisipasi atau menjaga diri kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar hukum, khususnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang perbankan Melalui pelatihan ini diharapkan memberikan kontribusi yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku, baik untuk sesama karyawan maupun kepada nasabah.